Halo semuanya kembali lagi bersamaku di video kali ini kita akan bahas ya mengenai hal penting terkait next eventnya dimana pada event nanti ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan ya sebelum event ini berlangsung jadi apa yang perlu dipersiapkan langsung saja kita menuju ke pembahasannya nah ini dia untuk event barunya yang dimana ini masih event guda-guda ya kan kemarin itu riran guda-guda dan sekarang itu adalah event guda-guda baru hal penting pertama yang perlu kalian siapkan tentu saja adalah syarat untuk mengikuti event ini ya syaratnya sendiri kalian harus sudah selesai chapter part 2 lost bell 5.5 heiankyo nah bagi kalian yang belum sampai lost bell 5.5 heiankyo kalian bisa push story terlebih dahulu agar kalian bisa bermain di event ini nanti hal kedua yang lumayan cukup penting buat kalian persiapkan tentu saja adalah syarat-syarat yang terkait pada event guda-guda yang dimana biasanya syarat-syarat tersebut itu mendapatkan bonus di event ini untuk beberapa list syarat-syarat guda-guda kalian bisa lihat di tabel di bawahnya ya itu ada banyak sekali syaratnya namun kalau kalian ingin yang lebih mudah kalian bisa buka menu spirit origin list disitu kalian bisa melihat servan-servan mana saja yang akan mendapatkan bonus di next event kedepannya oke mungkin cukup itu sedikit yang bisa kalian persiapkan untuk next eventnya dan jangan lupa ya pada nanti tanggal 18 November bakalan ada live streaming FGO server NA ya yang dimana untuk peringatan dari anime NYC 2023 ada tiga host yang diundang ya yang pertama ada Haruki Isya lalu ada Kingo Kawanishi dan juga tentu saja Lord Kano Yusuke nah biasanya kalau live streaming undang si Kano Yusuke biasanya ini bakalan ada beberapa update besar salah satunya mengenai event tadi ya kemungkinan besar eventnya bakalan dirilis setelah live streaming ini berlangsung namun selain event tersebut ada juga beberapa informasi lainnya seperti banner Thanksgiving mungkin karena ini juga sudah memasuki pertengahan November biasanya event Thanksgiving kan itu merupakan event eksklusif khusus hanya di server NA ya itu menghadirkan banner-banner yang biasanya itu limited semua dan biasanya bagus-bagus dan jika memang benar diumumkan kalian siap-siap aja lah ya untuk SQ kalian ya karena bannernya itu bakalan banyak dan tentu saja biasanya servannya itu bagus-bagus di Thanksgiving jadi kalian bisa siapkan mulai dari sekarang ya untuk hal-hal penting tadi ya kalian bisa post story apabila kalian belum sampai losbe 5.5 dan juga persiapan servan teruat kalian untuk event nanti sekian dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati